DPR RI menilai P20 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5-7 Oktober 2022 merupakan momentum dalam penanganan krisis global baik dari segi ekonomi maupun perubahan iklim. Ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta baru-baru ini, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadlizon menegaskan pertemuan P20 merupakan penguatan diplomasi DPR RI terhadap negara yang tergabung dalam Government 20. Ia menambahkan saat ini seluruh negara masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi sosial pasca pandemi COVID-19. Empat isu strategis ya, termasuk tadi isu tentang sustainable development soal ekonomi hijau, climate change, demokrasi yang inklusif, dan gender equality dan lain-lain itu sudah kita sampaikan. Kita berharap nanti akan ada diskusi yang lebih dinamis, terutama karena delegasi yang datang ini dari berbagai macam pihak yang saya kira mempunyai kepentingan berbeda-beda. Sementara itu, anggota BKS APDPR RI Putri Komarudin berpendapat program ekonomi hijau dan ketahanan pangan, serta energi merupakan prioritas utama guna mencegah terjadian pelemahan ekonomi global dan peningkatan angka kemiskinan. Dan yang kedua tentu yang tidak kalah penting adalah terkait dengan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi bagaimana Indonesia tentunya sebagai salah satu negara terbesar juga itu bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita dorong pada saat ini itu tidak akan berdampak negatif terhadap pelestarian lingkungan kita. Saat ini telah dikonfirmasi sudah ada 21 Ketua Parlemen, 10 Wakil Ketua Parlemen, dan 25 anggota Parlemen yang akan hadir dalam P20 mendatang. DPR RI telah siap secara keseluruhan dalam penyelenggaraan P20 di Senayan, Jakarta. Hilman dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!